Intro Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan, tapi kiss by kiss. Ya artinya lihat aja sih apakah anak itu disana ada orang tuanya atau tidak. Anak-anak ya tempiatu yang orang tuanya sudah tidak ada. Kalau anak-anak saya ada imunan, makanya kiss by kiss. Akan dipertimbangkan untuk anak-anak kiss by kiss. Saya ingin ke Ketua Komnas HAM Pak Damanik. Sambil tadi, perbedaan kebijakan yang diambil pemerintah sekarang dengan yang terjadi kurang dari 2 tahun yang lalu. Ketika itu memang tidak difasilitasi, apa yang Anda tahu soal proses pemulangan ketika itu? Iya, sebagian ada yang pulang sendiri. Sebagian ada yang juga difasilitasi untuk pulang. Tapi orang juga tidak tahu sebetulnya maklumat berhasil. Artinya berhasil ditangani. Saya ingin katakan begini, kita juga jangan terlalu underestimate dengan institusi keamanan kita. Mereka luar biasa bekerja. Asian Games kita itu dapat ancaman luar biasa dari kemungkinan ada waktu itu teror. Termasuk waktu pemilu ya. Terutama waktu tanggal 20 mau dibacakan hasil itu. Mereka bisa counter. Jadi apa poin-poin Anda? Ya, kita pertama ya. Selesaikannya dengan baik-baik. Jangan penuh ketakutan. Bukan saya katakan kita pulang atau enggak. Wajar dong takut ada beberapa kali kita terkena. Oh ya, pastilah ya. Tetapi berlebihan ketakutannya. Sehingga kita tidak bisa berpikir secara rasional itu juga jadi masalah. Siapa nih yang tidak bisa berpikir rasional? Banyak orang, sekarang ini kami ya. Kami katakan misalnya Komnasah bilang, tolong dilakukan profiling dulu. Dimaki-maki kita masyarakat. Apa profiling segala macam? Padahal maksud kita dikenali dulu satu per satu. Ya, ini ada bayi. Apa bayi mau dibiarin terlantar? Termasuk tadi persoalan status keluarga negaraan. Ada perdebatan. Saya kira enggak banyak waktu kita untuk berdebat itu ya. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan, bahkan untuk pencabutan warga negara, itu juga ada prosedur. Dari mulai bawah sampai menteri sampai presiden. Jadi menurut Anda, dari versi Anda, mereka masih WNI? Bukan sudah, bukan ex-WNI? Bukan. Saya ingin ingatkan, ini pada Bung Pajul kebetulan, ini sahabat saya. Saya ingin jelaskan. Tolong sampaikan Bapak Presiden. Dalam sepanjang sejarah Indonesia Merdeka, kita baru satu kali membuat satu kebijakan, yang kemudian ada seratusan lebih orang Indonesia stateless. Tahun 65. Apa kita mau ulang? Ini persoalan. Jangan kita sembarangan, terus kemudian nanti kita tidak menyadari, bahwa ada satu kondisi. Bung, Anda mau nyamain teroris dengan... Bukan, bukan begitu. Saya hanya cuma ingatkan, tolong dipertimbangkan. Saya nggak mau bertimbangkan kalau teroris. Saya paham. Nanti saya akan sampaikan kepada Bunga. Tolong dipertimbangkan. Kita ini anggota Dewan Keamanan PBB. Kita ini anggota Dewan HAM PBB. Bulan depan saya dan Kementerian Luar Negeri akan berangkat. Komnas, Kementerian Luar Negeri akan berangkat. Anda kok begitu? Orang akan tanya, ini gimana Indonesia kalau ada kondisi seperti ini, kemudian seperti absen. Walaupun saya belum tahu. Ini karena setelah tidak mengulangkan, so what? What next? Negara seperti Amerika Serikat yang kampiun hak Azizai manusia, kalau misalnya berkaitan dengan terorisme, tidak ada. Ya, saya ingin menegaskan begini. Amerika yang bikin terorisme itu gimana sih? Teroran. Kita harus ada objektif. Yang bikin ISIS itu yang belas kasihan terhadap terorisme. Seheran. Saya yang justru mengatakan sejak awal. Ketika para teror-teror itu melakukan, apakah ada rasa kemanusiaan dari mereka? Oke, Kang Acak silahkan. Kita harus melihat ini dalam konteks kepentingan nasional kita. Pertama itu. Karena tugas konstitusi adalah melindungi seluruh segenap rakyat Indonesia. Itu konstitusi kita. Yang kedua, sikap kehati-hatian pemerintah ini saya kira perlu dilihat sebagai upaya agar kepentingan nasional kita lebih terjaga. Apa yang disampaikan misalnya oleh NU yang mengatakan bahwa Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli mengkedepankan pencegahan jauh lebih penting daripada mengambil manfaat. Apa misalnya manfaatnya? Kita mengambil mereka. Justru kepentingan yang lebih besar, 267 juta rakyat Indonesia jauh lebih dipentingkan daripada kita memikirkan 600 sekian dari eksisis itu. Kalau pertanyaannya di balik gimana? Pemerintah sudah punya langkah. Konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu adalah pilihan ideologis. Tapi terhadap anak-anak justru itu. Oke, kembali ke... Kok merengek kalau sudah pilihan ideologis ya sudah? Itu pilihan ideologis yang seharusnya mereka sadar betul bahwa konsekuensi tidak semuanya ideologis kan? Untuk yang tidak ideologis tentu, pemerintah harus mampu untuk mengidentifikasi identifikasi masalah-masalah apa. Tapi begini, itu juga hati-hati juga. Kita juga jangan menganggap bahwa anak-anak atau perempuan sama sekali tidak terkontimenisnya dengan ideologis terorisme. Nah, kita percaya. Apalagi kalau anak-anak saya tunjuk Pak. Coba ingat. Kalau anak-anak baru 30 bulanuh diri dilakukan oleh siapa? Oleh siapa? Kebanyakan perempuan nih banyak yang melakukan bom muduh diri. Itu mengeneralisasi. Tentu. Kalau anak-anak yang seharusnya dari orang tua Jadi, kalau anak-anak dibisarkan dari orang tua mereka akan punya dendam kepada pemerintahan Indonesia. Yang jelas yang sempat ramai adalah videonya ketika ada sekumpulan anak-anak membakar paspor dan kemudian tadi Anda katakan itu hanya show? Karena poin itu kemudian yang menjadi bahan bahkan anak-anak pun sudah terkontaminasi. Boleh kita keluarkan videonya? Berman di Surabaya kan anak-anak. Nah gini, ikut gini. Mungkin saya perlu berpumpulkan yang... Wahai kerajaan-kerajaan Tauhud. Bismillah. Tauhud. Ini contoh anak-anak. Ini stage, ini... Karena saya kan mewawancara orangnya ya. Saya mewawancara orangnya dan sekarang ada di Indonesia, sekolah di Madrasah dan berhasil integrasi dengan baik. Orang yang mana nih Mas Duda? Yang mbaknya itu, yang anak-anak kecil tadi itu. Kita itu ketika 18 tadi. Di antara salah satu. Siapa namanya? Saya kan enggak etis namanya. Bukan lupa, itu dibawah perlindungan badan nasional terorisme kita. Itu saya tidak... Kalau saya gini loh, permasalahannya ketika orang kan melihat bahwa saya, kita harus bersyukur. Tadi dinyatakan dibawah perlindungan badan terorisme, artinya setelah Anda bawa ke Indonesia... Bukan saya yang bawa itu, bukan saya yang bawa itu. Ini adalah program dari perlindungan warga negara Indonesia. Oleh? Kemenlu. Kemenlu, saya mendokumentasikan. Oke, baik. Karena saya ingin mengatakan... Nah sekarang masih dalam pengawasan dari pihak pemerintah kan? Iya, semuanya itu masih di dalam bahagian pengawasan pemerintah. Oke. Karena orang-orang yang sekarang kita selamatkan itu, itu sekarang menjadi... Kalau sering berbagi di berbagai macam forum untuk kontra naratif. Hari ini seharusnya kan Dania datang. Tapi dia sekarang ke Jerman untuk ngomongin tentang film ini. Berarti manfaatnya itu? Karena saya tadi mau menyambut. Saya tadi ngomongnya begitu. Kang Aceh katakan kan tidak ada manfaatnya nih di bawa pulang. Manfaatnya jadi apa? Ya manfaatnya paling tidak kontra naratif. Bahwa mereka itu been there. Karena di Indonesia itu pendukungnya, kalau misalnya yang menolak surveinya 97, artinya ada 3 persen. 3 persen dan 250 juta itu banyak. Dan itulah ketika orang, ketika saya bikin film, melakukan kesempatan kedua kepada orang-orang ini, saya membuat namanya kontra naratif di sosial media, dengan apa itu namanya ruang ngobrol, dan chatroom pada orang tua. Ini bukan untuk mendukung. Jadi ketika itu disampaikan kepada mantan anggota, itu akan jauh lebih meyakinkan. Terhadap semua korban-korban terorisme di Indonesia. Saya menulisnya, dan saya membuat filmnya, dan itu... Karena masalahnya juga, kalau Andai selalu berbicara dalam perspektif mereka, yang penting sekarang pemerintah ini kan ingin bicara dalam perspektif korban. Sepangkan terorisme di Indonesia demikian banyak, bahkan pelakunya di Surabaya itu anak kecil loh. Anak kecil pelakunya. Untung gak kena padelizon di sana. Enggak. Anda jangan lihat gitu. Itu kan mungkin ada orang tuanya, anaknya di bawah-bawah. Betul. Kan dibagi tugas. Tentu anak itu pelaku. Bapaknya, ibunya, anak tuanya. Jadi maksud saya, jangan mengeneralisasi. Begini loh, menangani ini, kita sepakat terorisme itu adalah ancaman negara. Saya kira kita sepakat. Ancaman negara adalah ancaman terhadap kehidupan kita. Kita tidak berandai-andai. Jelas, ancaman kepada bang. Itu udah jelas. Karena ingat ya, Pak Fanti ya, kalau misalnya mereka kembali, pertanyaan kita, kalau mereka kembali, lingkungan kita mau terima tidak? Sekarang begini. Mereka yang sudah jadi pelaku teror, mati aja, meninggal. Tidak usah berandai-andai, Pak. Mereka tidak mau menerima mereka ada di... Tidak usah berandai-andai. Ini sudah ada 18. Oke. Lingkungan mereka nerima nggak? Tentu ada masalah. Jadi nanti dibilang katanya mereka, pelaku-pelaku ini di stigma. Lalu nanti dianggap sebagai, nanti dibully dan lain sebagainya. Permasalahannya itu banyak sekali. Oleh karena itu, kita punya lembaga-lembaga. Kita punya BNPT, kita punya kepolisian, kita punya kemenlu yang melindungi warga negara. Ini difungsikan. Nah, itu. Untuk perlindungan warga negara. Korban. Korban propaganda itu. Kecuali lagi-lagi, kalau yang kombatan, ya biarlah mereka dihukum. Tapi yang merupakan korban, diiming-imingi, karena pekerjaan, karena apa, itu harus diselamatkan. Yang kombatan, harus kita hukum. Juga ada komunitas internasional ya. Di mana Indonesia, bagian dari komunitas internasional itu. Tadi saya katakan, terhadapnya Dewan Keamanan PBB. Indonesia bisa bergerak sama dengan negara-negara lain, melalui Dewan Keamanan PBB itu. Untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Yang jelaskan memang sudah ada statement case by case. Apa yang perlu diperhatikan? Kalau memang akan dilihat case by case, apa saja poin-poin? Kalau anak, kalau menurut saya ada tiga hal yang paling penting. Pertama adalah, seberapa dalam anak ini terpapar dengan masalah paham ISIS itu. Satu. Yang kedua, kalau mereka itu dipisahkan dari orang tuanya, katanya the best interest of the child, katakanlah gitu. Pertanyaannya di Indonesia ini, siapa yang menjadi pengganti dari orang tua? Dan kita harus pastikan bahwa anak ini, jangan sampai dia mempunyai persepsi, bahwa negara lah yang memisahkan mereka. Saya tidak mau mereka besar dengan punya dendam kepada negara. Ketiga, kalau mereka sudah mengangkat sumpah, mereka sudah ikut latihan militer, walaupun mereka itu umur kata-lain 8 tahun, bahaya. Jangan sampai mereka itu berkumpul dengan teman-teman sebaiknya yang 8 tahun. Saya kira tidak mudah lah ya, Mbak Nana ya, untuk misalnya menghilangkan memori tentang bagaimana proses terjadi perang di Suria, itu hilang begitu saja dalam memori seseorang anak. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan kan sebetulnya adalah, bagaimana memastikan agar anak-anak tersebut, perempuan-perempuan yang dinyatakan tadi dalam tahun dulu sebagai korban, itu dipastikan mereka betul-betul clean. Mereka memiliki pemahaman NKRI yang selesai. Jangan sampai kemudian mereka ini, pas kembali ke Indonesia, itu kemudian menjadi duri dalam daging. Seperti yang di portanya kemarin, dia pulang ke Indonesia, mereka ke NKRI, pergi ke Makassar, lalu ke Filipina, mengebom di sana. Kasus yang terjadi, apa yang diceritakan oleh Prof. Nikmahanto itu jelas sekali. Pernah ada kasus, kasus bisa banyak saja. Enggak, enggak tentu inilah yang harus dijadikan. Kalau enggak kita melindungi warga negara kita. Bahwa kita melindungi dua sampai, dua colongan lagi. Baik. Baik. Yang jelas, kalaupun tidak dipulangkan, beberapa diantaranya sudah pulang sendiri sekarang. Dan kalau sudah pulang sendiri, tidak bisa dideteksi, bukan kayak itu juga ancaman buat kita. Nah itu ya Bapak Presiden bilang, nama-nama itu harus ada di pasukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.